Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Umbang Managicau Channel yang konsisten membahas tentang Rawatan Murai Batu Dan informasi tentang dunia burung Di video kali ini Saya ingin membahas Furudang Fur dengan protein Tinggi gitu kan ya Di video sebelumnya Saya membahas Tentang furudang ya kemarin Saya beli furudang Fur Yang mempunyai protein Lebih dari 40% Apakah ini Bagus Atau bisa Diberikan ke burung murai batu kita Saya ingin bahas Lebih jauh Di video ini Simak terus Oke teman-teman Sedikit cerita ya Jadi dulu ya Di bawah tahun 2008 lah ya Itu Saya itu juga Menggunakan fur-fur Dengan protein Tinggi Yang dulunya Harapannya apa Teman-teman Harapannya Untuk supaya Burung kita tuh Lebih gacor Gitu ya Lebih Nekan Dan sebagainya Gitu Harapannya tadinya Seperti itu Ya Namun Lambat Laun kan akhirnya terjawab tuh Permasalahnya apa Yang ditimbulkan Dengan kita Menggunakan Fur protein Tinggi Kalau kita itu Orientasinya kegantangan Gitu ya Maka di video sebelumnya Saya menyarankan Khusus untuk teman-temanku Yang burungnya Hanya sebatas Koleksi Apa ya Suguh dayoh lah Kalau orang Jawa bilang tuh Atau Oce-ocean di rumah Maka Mungkin teman-teman Sibuk ya Tidak telaten Teman-teman Tidak ada waktu Untuk memberikan Tambahan EF Kepada burungnya Gitu kan ya Maka teman-teman Kan Akhirnya memilih Fur protein Tinggi Gitu ya Nah Di video sebelumnya itu Saya menyarankan Untuk teman-teman Beli aja fur udang Karena fur udang itu Fur yang berprotein Tinggi Dan dia harganya Masih murah Sangat murah Teman-teman Gitu ya Nah Masih sangat terjangkau Itu Dibanding Merek-merk yang ada Di pasaran Gitu ya Nah Teman-teman Untuk urusan fur udang Ini teman-teman ya Kalau kita Melihat Dari perjalanan Burung ini tadi Dulu teman-teman Sebelum Media Sosial itu Seperti saat ini ya Dulu itu Pliara burung Itu banyak orang juga Menggunakan fur lele Fur udang Gitu ya Yang paling banyak Itu fur lele Gitu ya Fur lele Itu kan proteinnya Antara 28 Sampai 30-an lah ya Nah Dulu banyak ya Teman-teman ya Orang yang Membikin Produksi ya Dari fur lele Yang dikemas Di botol-botol Seperti ini Ada juga yang plastik Transparan Begitu Diberi label Gitu kan ya Dulu harganya Mahal Ya maksudnya Harga dari Yang botolan Dengan harga Kiloan Itu jauh Ya terpaut Sangat jauh Nah Dulu awalnya Saya juga Meyakini bahwa Yang di botolan itu Lebih bagus Tapi ternyata Karena saya juga Kan memang Pelihara ikan ya Dan Biasanya saya Memberikan pakan itu Dengan pakan Ikan ya Jadi saya paham Ini bentuknya sama Coba-coba lah Gitu ya Coba-coba Dipakai ke burung Ternyata hasilnya Sama aja Gitu loh Ya Sama aja Jadi intinya apa Ternyata Yang dibungkus Kan kalau sekarang itu Udah gak ada lagi Kalau dulu itu Ada tulisannya yang Pokoknya banyak lah Ya Yang mengemas Dengan Kemasan Seperti itu ya Toples Plastik Dan sebagainya Maka di Status saya di Facebook kan Saya katakan sama teman-teman Kalau teman-teman Pengen nih Ya saya kan Disini ya Berbagilah kepada teman-teman Sebuah informasi Saya kan seneng Kalau teman-teman itu Nanti punya usaha baru Dan sebagainya Kalau teman-teman Pengen usaha baru Ya Untuk Meladeni Atau melayani Orang-orang Yang suka Dengan menggunakan Fur protein tinggi Teman-teman Silahkan aja Fur udang itu Dikemas Gitu ya Dikemas Dengan Kemasan yang menarik Pasti itu laris Gitu ya Karena memang Apa teman-teman Fur udang Atau fur lele Itu hampir sama lah ya Cuman bedanya begini Fur udang itu Dia kan sifatnya Tenggelam Kalau fur lele Itu dia mengapung Dan bentuknya yang beda Ya Bentuknya itu beda Kalau fur lele Itu dia ringan Kalau fur udang itu Bentuknya Seperti Persis pokoknya Kayak fur burung Gitu ya Nah nanti Biasanya Burung yang memakan Dulu kan saya juga Sempet Pakai fur udang itu Karena saya juga Orangnya suka Coba-coba ya Dan itu juga berjalan Lebih dari setahun Teman-teman ya Bertahun-tahun lah Pakai itu Dulunya itu Nah Burung memang awalnya Itu gacor Gitu Apalagi dulu Saya kan memang Jualan Di kios ya Saya kan jualan burung Di kios juga Nah burung-burung Untuk Amrah itu ya Itu gacor Memang gitu ya Gacor Cuma ya Cuma Ada Permasalahan itu banyak Dan akhirnya Saya memutuskan Untuk tidak memakai Fur Protein Tinggi lagi Ya Karena apa teman-teman Fur Itu kan Pakan pokok Ya Pakan pokok Yang kita berikan Setiap hari Full Hitungannya seperti itu ya Teman-teman ya Yang burung itu Kalau kita tidak berikan Pakan selain itu Maka dia akan makan Full Fur itu Gitu Intinya dia adalah Pakan pokok Bedakan antara Pakan pokok Dengan pakan ekstra Ya Kemarin kan Kalau teman-teman Udah ikutin Umpama Nekicau ini kan Saya juga kan Membahas tentang Pakan ekstra Yang kita bikin sendiri Ingat itu teman-teman ya Kita ini sebagai Pemilik burung Sebagai perawat burung Itu istilahnya Manager Ya Burung itu mau makan apa Kita yang jadwal Gitu ya Nah Untuk pakan ekstra Pakan ekstra kan sudah jelas nih Judulnya Pakan ekstra Atau pakan tambahan Gitu ya Kita bisa berikan Kapan saja Dan tidak Untuk setiap hari Intinya Dia bukan pakan pokok Ya Dilihat burung kita Burung kita kurang apa Kita tambah Ya Kalau dia Terlalu berlebihan Kita kurangi Kan begitu pengertiannya Namanya aja Pakan tambahan Beda dengan Pakan pokok Kalau pakan pokok Ya itu Dia makan Dia makan itu ya Dari pagi Sampai pagi lagi Gitu ya teman-teman ya Pengertiannya beda ini Jadi Pakan pokok itu adalah Pakan yang diberikan Seharian penuh Ya Kalau pakan ekstra itu kan Kita tinggal setting aja Jadi Teman-teman yang atur itu Gitu ya teman-teman ya Beda kan itu Maka Kan ada juga pertanyaan Kenapa kita harus ribet Untuk menggunakan Pakan dengan protein Gitu ya Ada penambahan protein Karena kita memberikan Pakan itu adalah Pakan ekstra Bukan pakan pokok Gitu loh Ya Pakan pokok kita adalah Pakan Full protein standar Yang sudah Apa ya Memang itu diperuntukkan Untuk burung Pengertian seperti itu Gitu ya teman-teman ya Jadi intinya Untuk Pembahasan kali ini ya Untuk urusan For Udang ini tadi Jadi kalau teman-teman Nah ya Kalau teman-teman Pengen membeli Yang bermerak Ya terserah ya Disini kan saya Menyarankan Sesuatu Yang menurut saya Ekonomis Karena dulunya juga Saya sudah memakai Ya Untuk beberapa Masteran juga Yang mungkin dia membutuhkan Apa ya Asupan hewan Berlebih Gitu kan ya Contohnya Seperti mana Cigun Cible Dan sebagainya Maka ya Saya kasih aja For udang Itu Gitu ya Cuman sebenarnya sih Juga gak wajib-wajib Amat gitu ya Karena nantinya juga Karena kalau dia itu Terlalu tinggi Nantinya di protein Burung itu Permasalahannya Kebanyakan ya Itu tadi Ya memang Burung gacor Tapi konsekuensinya Kadang-kadang burung itu Bisa cabul Dan bulunya juga Tidak akan bagus Gitu pengertiannya Seperti itu teman-teman Nah Sekarang Untuk teman-teman Yang mungkin Di rumahnya sana nih Yang jauh disana Pengen mempunyai Usaha baru Gitu ya For udang ini Kalau untuk Ukuran Testimoni ya Awal itu Pemakaian awal Burung itu pasti gacor Teman-teman Kebanyakan seperti itu Karena ingat ya Dia tinggi protein Cuma untuk Masalah selanjutnya Ya kita Itu nanti kembali lagi Kerawatan Si pemiliknya Gitu ya Intinya apa Ini bisa dijadikan Ladang bisnis Gitu ya Teman-teman Yang pengen Punya usaha baru Itu tinggal di Belikan Wadah Gitu ya Kita beli For udang itu Sekitar 25 kg Kalau gak salah Satu Itu ya Satu sak itu Nanti teman-teman Tinggal labelin aja Gitu ya Yaitu tadi Kalau untuk gacor Saya bisa katakan Dia akan gacor Ya Tapi kalau untuk Pemain nih Ya Karena kebutuhan pemain itu Burung tidak gacor di rumah Tapi burung gacor di Lapangan Dan ingat ya Burung yang bisa Kelapangan adalah Burung yang tepat Pada settingan Gitu ya Bukan Yang di jor Setiap hari Ingat Yang namanya Pakan pokok Adalah pakan Yang kita berikan Setiap hari Kalau dia itu Memakan setiap hari Pakan yang Berprotein tinggi Saya rasa itu Bukan settingan Namanya Karena dia terlalu tinggi Itu nantinya Maka disini teman-teman ya Yang namanya Settingan adalah Bagaimana kita Mestabilkan Antara Birahnya Emosinya Dan stamina Burung itu Jangan sampai Burung kita itu Setiap harinya Di rumah Itu meledak-ledak Gitu ya Nantinya kalau burung Terlalu gacor di rumah Digantangan tuh Banyak-banyak Burungnya nakal Gitu ya teman-teman ya Saya rasa cukup sekian Kalau ada pertanyaan Nanti silahkan telepon saya Sukses selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!